Intro Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada April lalu menemukan adanya kelebihan pembayaran tunjangan kepada anggota DPRD Syantar pada 2019. BPK menilai adanya kelebihan atau ketidaksesuaian atas pemberian tunjangan yang seharusnya senilai Rp2.640.540.000 namun yang dibayarkan senilai Rp3.781.575.000 Ada pun rincian tunjangan tersebut diantaranya tunjangan komunikasi insentif, dana operasional, dan tunjangan reses. Kelebihan tunjangan ini pun diterima oleh anggota DPRD periode sebelumnya 2014-2019 dan periode 2019-2024 dengan total 52 orang. Oleh karenanya dalam rekomendasinya meminta wali kota untuk menarik kelebihan pembayaran tunjangan tersebut. PLT Sekretaris Dewan Wanden Siboro menerangkan atas rekomendasi tersebut pihak yang telah melayangkan surat kepada anggota Dewan yang tertera dalam menerima tunjangan tersebut untuk segera memulangkan selisih tunjangan yang telah diterima. pihak yang menjelaskan telah menerima sebagian pemulangan dana tunjangan tersebut baik keseluruhan maupun dengan mencicil. Setelah ada LHP dari WPK, lanjut kita tindak lanjuti dengan menerwati kepada semua yang ada nama-namanya sudah dengan LHP WPK juga mereka merespon dan ada yang sudah mengembalikan secara lunas dan ada juga masih yang bijil. pihak yang menambahkan besaran selisih pembayaran tunjangan anggota DPRD yakni senilai 1,1 miliar rupiah. Kalau yang muda lunas, kalau yang dulu ini ada sudah 10 orang yang lunas Kalau di total itu semua, yang terhadap itu sekitar 1,1 miliar iya, karena anggota Dewan yang lama itu 8 bulan anggota Dewan yang baru 4 bulan Alasan penarikan kembali tunjangan anggota Dewan tersebut disebabkan kemampuan keuangan daerah kota Pematang Siantar tahun 2019 masih dalam kelompok rendah yaitu di bawah 300 miliar rupiah Oleh karenanya, Sekwan akan terus menyurati seluruh anggota agar dapat segera mengembalikan kelebihan tunjangan yang telah diberikan Alex Ganda dan Untung Syombing melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!